Alhamdulillah nambah Mudah-mudahan Ongkos naik haji tiap tahun turun Jadi gue bisa cepat naik haji Sampai jumpa Ya masih disini aja Gue masih ragu Marni masih mau nerima gue gak ya? Ya harus nerima lagi lah Cel Dia kan dah janji bahkan nerima lo lagi Ingat petua orang tua kita Janji seorang perempuan itu harus ditagih Mau laki atau perempuan Kalau udah janji emang harus ditagih Lu gimana sih? Lagian orang tua mana yang pernah ngasih gue petua? Dari bayi sampe sekarang gue juga gak tau orang tua gue siapa Tenang Cel Kalem men Tuh Jok Kalau orang kulit putih emang gampang kesinggung ya? Eh Rong Lu udah mulai ngawur lagi ya? Lu tau Mike Tyson sama Muhammad Ali gak? Hah? Mereka semua tuh cepat tersinggung Dan lo liat tuh kulitnya Warnanya apa? Hitam apa putih? Hah? Udah Udah Cel Gak usah diladenin mata nerapidana kayak gitu Masih inget kan di dalam penjara dulu? Kerjaannya nyari gara-gara Mulu Mungkin itu udah menjadi tabiat Kalau orang matanya belok Yaudah Berangkat sana Salam buat Marni Insya Allah Semuanya berjalan dengan lancar Gue doain ya Berangkat ya Dari dulu Lo gak pernah berubah tuh anak Gampang kesinggung Udah 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 Jangan diambil hati Lo inget gak Masih di penjara dulu Dia emang mempunyai keperibadian Yang gak pernah stabil Berapa kali pengen coba bunuh diri? Mungkin Gara-gara kulit putihnya kali ya Bukan rasanya lagi Sok tua banget gaya lo sih Jok Gue lagi pengen Kepribadian gue lebih dewasa Matang Dan tenang Serah lo deh Gak apa-apa Ngumpulin duit Buat ONH biasa aja Lama banget Bagaimana ONH plus Jangan memikirkan Biaya ONH plus bang Cuma bakal menambahin beban abang saja Biarkan itu semua jadi urusan orang lain bang Kalau udah nak sama dia Muntahin aja bang Ini mumpung orangnya masih ada Sumpah maknya Gue keburu mati nih Sebelum naik haji Apa yang lo mau kerjain? Saya Barong dan Chelsea Nanti akan patungan duit Seharga ONH Salah satu di antara kita Akan pergi ke Mekah Untuk beribadah haji Menggantikan bang Jack Lo bikin gue terharu Jok Biasa aja lah bang Kalem aja Jangan gila lo Jok Lo pikir kita bertiga sanggup Untuk ngebiayain hajinya bang Jack Lo nyari masalah aja sih Kalau gue pribadi sih Kakak sanggup dah Tenang aja men Tadi kan bang Jack tanya Pakai seumpamanya Ya kita jawabnya Pakai seumpamanya juga dong Iya Pinter lho Kau pengen tau Saya bohong apa enggak? Ada kebohongan apa di mata saya? Enggak ada Kebohongan di mulut Sedangkan kamu selalu mengatakan yang jujur Tapi di mata kamu banyak tersimpan kenyataan Yang akan nyakitin aku Kalau kamu katakan Jadi seharusnya gimana? Aku sedang rapuh, Zeng Berbohonglah sekadar untuk tenteramkan hati aku Saya benci banget semua kamu Lalu gimana dengan senyum itu? Senyum saya gak menyakitkan Jadi gak ada makna lain Kamu mau kemana, Zeng? Besok lah Mau ketemu siapa di sana? Ketemu orang-orang yang kita kenal Terus kenapa kamu datang ke sini? Baru sebentar udah mau pergi lagi Saya hanya ingin memastikan kalau Saya masih mengenal kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa nih Pak Jala? Keliatannya serius banget nih Urusan saya selalu serius, Bang Iya, iya, iya Bang Kita udah ajak meeting juga Meeting apaan sih, Bang? Udah, gabung sini Biar lu pada denger sekalian Ini masalah kita bersama Ya, silahkan, Pak Gini, Bang Saya mau minta tolong Tapi sebelumnya saya mau nanya-nanya dikit Boleh, kan? Boleh, boleh, silahkan Udah berapa tahun, Bang Jack Jadi seorang Muslim Cari gara-gara nih orang Udah gak usah emosi gitu Kita masih bisa main keroyokan kok Setahu saya sih Saya jadi Muslim Sejak lahir, Pak Jalal Bosan gak ngurusin musholah kita yang kayak gini-gini aja Bosan sih enggak Cuman kadang-kadang bete juga gitu Soalnya jamaahnya dikit banget tiap hari Padahal mayoritas penduduk disini itu Muslim Rumahnya juga dekat musholah Cuman kali mereka lebih seneng sholat di rumah Atau mungkin juga lebih seneng kalau dianggap sholat Jauh banget ya dibanding jamaah Masjid Nabawi di Madinah Ameh Masjid Haram di Makkah Ya jauh dong, Pak Jalal Makanya kadang-kadang Saya tuh suka rindu banget Pengen sholat Ameh jamaah yang ribuan begitu Tambung amat ribuan Jutaan dong Sholat di mana yang jamaah jutaan, Pak? Ya di Masjidil Haram Lu belum pernah kesitu sih Kalau gue sih udah Waktu umroh Tapi Pak Jalal belum pernah tidur di penjara, kan? Kita udah, Pak, lima tahun tidur di penjara Terus lu bangga? Dari dulu impian saya, Pak Jalal Saya pengen sekali sholat di Masjidil Haram Bareng jutaan umat Islam dari seluruh dunia Nah makanya saya lagi nabung nih Buat ongkos nek haji Ya dikit-dikit deh gitu Aduh, kelamaan Ikut saya aja Tahun ini Saya minta Bang Jik nemenin saya naik haji Serius nih Semua biaya ditanggung oleh Ahmad Jalaluddin Bang Jik tinggal bawa koper Gimana ya? Asing gak? Insya Allah nanti kita bisa ikut Ngelempar jumroh seperti Rasulullah Wukuf di Arafah seperti Rasulullah Tawaf di Ka'bah seperti Rasulullah Dan insya Allah kita juga bisa nyum ajar aswat Seperti Rasulullah Betul begitu, Pak Jalal? Betul, Pak Jalal? Insya Allah begitu Tolongin gue Udah, Pak, Udah, Pak Udah, Udah, Udah Ya, Udah Saya Saya pergi haji, Pak Iya Tahun ini Pakai Oena Plus Naik pesawat Dan tidur di Hotel Bintang 5 Subhanallah Subhanallah Allah Pak Lo, Barom, Juki, Ami Chelsea Bisa ngurusin musola gak? Bisa, Pak Bisa Nah, gue gak percaya Mending lu bertiga ikut gue naik haji Gimana? Hah? Hah? Alhamdulillah gitu Hahho, hahho Alhamdulillah Betul gitu, Pak Betul kita diajak naik haji padalah Eh, Pak Udah, 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 Udah Udah, Udah, Udah Termek, Pak Jalal Kebur mati gak jadi naik haji Ya Allah Mak pasti bangga banget punya anak Juki Juki jadi orang yang pertama Juki jadi orang yang pertama Emang di keluarga lo belum ada yang ngaji? Bukan begitu, Pak Jalal Kalau Juki bener bisa naik haji nanti Berarti Juki orang pertama di keluarga Juki yang bisa naik pesawat, Pak Jalal Gali lah Gali lah Kak Gali lah Bintang lagi gue jadi haji Apa? Om Jala ngajak bang Jek dan kita bertiga naik haji, Kak Alhamdulillah Selamat ya, selamat Chelsea harus dikasih tau nih Chelsea Chelsea harus dikabarin Harus Tenang aja, Rong Kalem aja Nunggu aja pas dia pulang Biar ini semua jadi kejutan Gue pengen liat mukanya kayak gimana Pas kita kasih tau kalau kita naik haji Ih, kayaklah beneran udah ikut senang Makasih, Kak Tapi emang lo belum tau rencana ini? Enggak Om Jala kan suka spontan gitu Tau-tau buang duit di sana Tau-tau buang duit di sini Kak, sorry ya Juki mau bolos Emang harus tau Kalau sebentar lagi anak tirinya ini mau naik pesawat Hah? Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak Majuki Masuk aja bu Kayak orang Lena aja Makasih ya bang ya Bang Kalau abang nekat begini Terus tau-tau Majuki nolak Gimana bang? Eh Dari kemarin juga dia udah nolak Tapi lo pikir Apa dia berani nolakku depan orang banyak? Hah? Apalagi kalau para tamu dan penghulu udah dateng Iya kan? T Oh gitu skeneronya Iya dong Cinta itu gak cukup cuma pake bunga dan rayuan Tapi juga pake akar dan sedikit maksa Umpama IKT Kalau tuh cinta numbur di dalam jurang bersama jin dan jamur beracun Gue harus jungkir balik buat ngambilnya Nah Itu yang lagi gue lakuin sekarang Paham lo Pakdeh? Eh Bu Lagi ngapain calon bini saya? Tidur bang Yaudah Makanannya saya taro di meja bang Oh iya iya Makasih bu ya Ya permisi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tak sengaja lewat depan rumahmu Ku melihat ada tenda biru Eh terusin terusin Eh Kalau lo asik Gue juga bakalan asik Jadi jangan macem-macem lo sama gue Gue calon pengganti bapak lo tuh Wah Oke coy Lucu banget bayinya Ganteng lagi Ganteng lagi Mudah-mudahan bisa dekat sama kamu ya Cels Iya kak Amin Maknya aja dulu Jangan nikah sama gue gak Jilbabnya bagus bang Marni suka model dan warnanya Mau dijual berapa Kamu gimana sih Ini kan kado dari Chelsea Oh iya iya Makasih ya bang Lucu Sekalian aja Jilbab ini buat seserahan nanti ya Seserahan apaan? Disedekain gitu maksudnya Buat bawaan acara nikahan kamu sama Chelsea Oh gitu Emang bener Bang Chelsea mau balik lagi sama Marni Cinta abang cuma buat Marni Tapi bang Marni Berubah pikiran Hah? Astaghfirullah Kejadian lagi Oh yaudah om kesini aja Kebetulan saya lagi makan sama darah nih Oke oke Kamu jangan kemana-mana ya Tunggu sampai om datang Om ada yang mau diomongin Penting banget Oke Alamatnya dimana? Bentar bentar om tulis dulu ya Kal 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 tolong kal tulis kal Dimana sih alamatnya siap? Hah? Iya Nomor berapa? Iya Oke 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 Tunggu om ya Siap om Kok gak ditulis sih? Nulis apa? Lo cuma iya-iya sama ho-ho-ho-ho Hebo sendiri sih Mesti cewek juga yang turun tangan Akhirnya Dek Doa abang dikabulkan Allah Padahal selama ini Abang sering Solat di musola yang melenceng kiblatnya Baru berapa hari Kiblatnya bener Doa abang dikabulkan Alhamdulillah Insyaallah Abang bakal jadi tamu Allah Di tanah suci Bareng sama jutaan umat Islam Di seluruh dunia Bareng sama anak-anak kita Bareng Chelsea juga Subhanallah Subhanallah Abang jadi tamu Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Gila Agresif juga Bang Uyan Emang mau danya Abang? Ya kayaknya segitu Dari pagi gak rekumentar Gak mau keluar rumah Stres sekali Oke deh Kalau gitu Juki masuk dulu ya Mau nemuin Mak Ada berita gembira buat Mak Iya iya Mak Assalamualaikum Ya jangan gue salah masuk rumah orang nih Mak Mbak Mbak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Siapa yang nyangka coba? Om Barong sama teman-teman dapat kesempatan kayak gini. Naik haji gratis. ONH Plus lagi. Naik pesawat. Nginep di Hotel Bintang 5. Keren gak tuh? Subhanallah. Siapa yang bisa menghindari panggilan dari Allah? Gak ada. Gak nyangka ya, perjalanannya Om Barong and the Gang bisa sampai sejauh ini. Kalau dibikin buku, bagus tuh. Kira-kira judulnya apa ya? Para pencari Tuhan. Eh, keren tuh. Kira-kira kita bisa ketemuan lagi gak ya? Enggak tahu. Om gak bisa ngebayangin. Sebetulnya, yang lebih menakutkan adalah kalau kita pergi gak ada yang merindukan, pulang pun gak ada yang mengharapkan. Om Barong kayak gitu gak? Om, lu gak bakal ngalamin gitu, Sil? Kan ada gue? Iya. Alhamdulillah. Antara dulu. Terus, kalau ntar lo jadian, masa gue manggil lo tante? Iya, tante tapi temen lah. Boleh tuh. Yaudah deh, sekarang kamu tanyain apa yang mau kamu tanyain kabang. Bang Chelsea cinta sama Marni. Amat sangat mencintai kamu, Marni. Gak pernah ada perempuan lain yang lebih berarti dari kamu. Kamu kan tahu abang selama ini gak pernah jalan sama perempuan lain. Bertahun-tahun abang di penjara, yang abang ingat tuh cuma kamu. Yang abang tahu tuh cuma pulang ke kamu, Marni. Itulah yang bikin Marni takut, Bang. Mari khawatir. Bang Chelsea akan memusih semua hal yang berbau Mas Marno. Termasuk bayi Marni yang baru lahir. Ya gak mungkin lah, Bang. Begitu gak mungkin. Marni gak mungkin. Ya Allah. Gila apa? Tapi Marni gak bercanda, Bang. Marni belum bisa nerima abang lagi. Ya terus kapan abang bisa menikahi kamu, Marni? Chelsea, sabar sayang. Sebetulnya, kalian berdua itu sama saja. Kalian itu sama-sama orang setia. Mengertilah, waktu Marni mencintai Mas Marno, dia itu setia. Sebaliknya, waktu Marni mencintai kamu, Marni juga setia sama kamu. Marni tidak pernah meninggalkan orang yang dicintainya. Jadi sekarang mesti gimana? Marni akan menunggu Bang Chelsea sampai kapanpun. Insya Allah, Marni gak akan kemana-mana, Bang. Marni selalu sayang sama Bang Chelsea. Sayang sih sayang. Tapi kapan nikahnya? Kenapa bukan Julpikar Baharudin yang dinekin haji? Kenapa Marbotua dan tiga santrinya yang baru kemarin sore pulang menjara? Kenapa? Why? Ada pertanyaan lagi, Din? Kurang deket apa sama si Jalal? Din, jaga kesopanan. Ya, Pak Jalal. Kurang sabar apa saya? Tiap hari diomelin, diledekin, disuruh-suruh, dibayar-bayar sama Pak Jalal. Masih ada pertanyaan lagi, Din? Cukup. Kenapa Pak ada diem sih? Tuntaskan dulu kemarahan kau sama Pak Jalal, baru kita bicara. Cukup. Al-Islamu nazifun. Islam itu agama yang bersih. Mulailah urusan dengan Allah dari yang bersih-bersih. Dari hati yang bersih, akan sampai ke tempat yang bersih. Ada lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, akan sampai pada mardotillah, ridhonya Allah. Bukan sekedar pertimbangan ekonomi doang, Din. Tapi kan minimal saya ditawarin dong. Ya udah. Tapi lu jawab yang jujur. Ongkos naik haji plus gaya Pak Jalal, itu sekitar 70 jutaan. Astagfirullah. Kalau lu ditawarin sama Pak Jalal, lu mau naik haji atau mau duitnya aja? Tapi cuma 50 jutaan. Lu pilih mana? Kau harus jujur, Din. Kalau umroh, berapa biayanya? Katakanlah sekitar 20 jutaan lah. Jadi begini, Pak Ustadz dan Asrul, yang 50 juta saya ambil, 20 juta buat umroh, yang 30 buat memperbaiki kehidupan keluarga saya. Nah, mungkin. Tapi, wallahualam ya. Itulah sebabnya Allah gak menggerakkan hatinya Pak Jalal ke lu, Din. Karena Allah tahu, kalau lu ditawarin naik haji, bakal begitu sikap lu. Nanti aja kita sama-sama naik haji ya, Din. Siapa yang bayarin? Ya. Mungkin si Azam. Iya ya. Lu pikir gua gak sanggup ngebiayain lu pergi haji? Emang gak? Enggak? Enggak. Kita ini bukan ahli dunia, Din. Dunia kita tak punya. Jadi, bicaralah dengan apa yang kita punya. Allah. Ini gak jadi mana nih? Istri awak yang bilang gitu, Ustaz. Cakep. Bini begitu jarang ada. Kalau ada dua, aneh mau, Atu. Ah, manis sih si Azam. Gue baru masuk angin, gue nungguin dia. Om, mau di dalam aja deh. Ntar kalau Azam datang, kalian kasih tahu. Ingat ya. Ntar lu tanya sebanyak-banyaknya soal bisnis, soal pergaulan bisnis sama si Azam. Duit gue emang lebih banyak daripada duitnya dia. Tapi dia lebih banyak tahu soal bisnis modern ketimbang gue. Iya, Om. Iya. Terima kasih atas peringatannya. Eh, Kal. Masa lu gak ada perasaan dikit juga masih Azam? Eh, apa-apaan sih? Masuklah, masuk. 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 Masuklah, aku kasih atas peringatannya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Udah lama nunggu ya? Tidak. Silahkan duduk. Kenapa kita jadi kayak gini sih? Gak tau Sam Gak jadi deh Kenapa sih? Tapi jangan ketawain Kamu kan lucu gimana saya gak ketawa Kamu suka bunga gak? Enggak Ya ampun deh, percuma Kenapa sih? Yang percuma apa? Aku mau ngasih kamu bunga Mau dong Bohong, kamu kan gak suka Gantung siapa yang ngasih, Kalila Bener ya? Ini salah satu koleksi Kalila yang terbaik yang Kalila punya Jangan terlalu mati ya Gimana Ay? Kamu suka bunga pemberian saya? Iya Alhamdulillah Aku suka naruhnya di kolong meja Itu ide bagus tuh Ay Kolong meja memang harus dihias juga Besok aku beli lagi deh Enggak, enggak, enggak usah, enggak perlu Enggak apa-apa lagi Ayo, maksudnya kan sekalian bantuin dagangannya Bang Jack Kamu ngerti gak sih? Aku gak suka apapun yang dari kamu Makasih, Kalila Kita dulu gak pernah secanggung gini Kenapa sih? Enggak tahu Kamu aja kali ya rese Yeah Enggak tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemana aja Gak kemana-mana tiap hari sama orang itu di kantor Eh, gue ganggu ya? Enggak Kal Gue kangen banget sama lo Gue juga Eh, udah sinyau mana lo sekarang? Pasti udah jauh banget ya Mungkin sekarang udah banyak gak tau tentang lo kali gue Gue bikin minum dulu ya Lo tunggu sini Kalau selok lo berantem Eh, ada Azam Pasti sebel banget ya Ada cewe yang gak diundang Datang kesini Ganggu orang pacaran Mau kamu apa sih? Saya kesini kan dipanggil pacar Tiga banget sih, Sam, kamu naik kayak gitu ke aku Aku udah mempermalukan diriku dengan datang kesini secara seperti itu Dan kamu masih naik kayak gitu ke aku Kamu datang kesini untuk saya? Iya Iya Baik Kalau begitu kapan kita menikah, besok, lusa, atau paling lambat bulan depan Kenapa harus cepat itu? Ai Dengan apa yang saya alami Dan saya korbankan selama ini untuk kamu Kamu udah gak berhak lagi untuk pejara tidak Atau apa? Atau Saya akan menjadi seperti Kolumbus Yang tidak sengaja menemukan benua yang bukan menjadi tujuannya Amerika Eh Eh Aku mau Selama ini seumur hidup Kita bersusah payah mengatur hidup kita Padahal Udah ada yang maha mengatur Yaitu Allah Jadi sebaiknya Mulai sekarang Kita jalankan perintah Allah Jauhi larangan Sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul Kita lakukan aja sebaik-baiknya Selebihnya Biar Allah yang ngurus Terima kasih Abah Abah udah ngebimbing kita selama ini Gue juga terima kasih Lo bertiga udah mau jadi anak-anak gue Kita siap jadi saksi Abah di hadapan Allah nanti Semoga Allah Merahmati Abah dunia akhirat Doa yang sama Dari gue buat lo bertiga Amin Ayo sekarang kita siapin diri kita Memenuhi panggilan Allah Peranggal ketama suci Peranggal ketama suci Amin 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 Amin